Intro Assalamualaikum anak-anak semua Kembali lagi di kelas online kelas 3 Nah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara Hai 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 semuanya Sebelum ke materi akan ibu sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kali ini Diharapkan setelah menonton video ini kalian dapat memahami pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara Kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan agama Kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan jalan umum Dan yang terakhir kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan keragaman suku bangsa Nah yang ada disini masih ingatkah kalian apa itu hak dan apa itu kewajiban? Oke akan ibu ingatkan kembali ya Hak adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas kita terima atau kita miliki Sedangkan hak warga negara adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara Sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut Nah sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab Dan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara Nah hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan Keduanya ini harus dilaksanakan secara seimbang Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban kita Begitupun sebaliknya Nah anak-anak disini sudah ada yang tahu belum ya warga negara itu siapa ya Oke akan ibu jelaskan tentang pengertian warga negara Warga negara adalah orang-orang dari bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Sebagai warga negara yang baik tentunya kita pasti memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh suatu negara Hak dan kewajiban warga negara itu sendiri dipengaruhi oleh konstitusi, undang-undang dasar 1945 dan Pancasila Nah berikut akan ibu sampaikan hak sebagai warga negara Yang pertama mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak Yang kedua berhak memilih berkumpul dan mengeluarkan pendapat Yang ketiga mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum Yang keempat mendapatkan pendidikan Dan yang kelima berhak memeluh agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan Dan yang terakhir berhak menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah Nah anak-anak selain hak ada beberapa kewajiban sebagai warga negara yang harus kita laksanakan Berikut adalah kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan Yang pertama kita sebagai warga negara wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara Yang kedua kita wajib membayar pajak Yang ketiga kita wajib mematuhi hukum dan peraturan lalu lintas Yang keempat kita wajib menjaga fasilitas umum Yang kelima kita wajib ikut serta dalam membangunan untuk kemajuan bangsa Dan yang terakhir kita saling menghargai dan menghormati antaragama Anak-anakku semua dari beberapa kewajiban yang sudah ada Ternyata masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga fasilitas umum Di antaranya adalah jalan raya atau jalan umum Jalan umum itu dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan warga negaranya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Nah, para pengguna jalan sendiri memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan Nah, berikut adalah beberapa hak warga negara yang berkaitan dengan jalan umum Yang pertama, semua warga negara berhak berjalan di jalur khusus untuk pengguna jalan yang berkebutuhan khusus Yang kedua, mendapatkan jalan yang tidak macet dan aman Yang ketiga, ambulan dan pemadam kebakaran berhak mendapatkan prioritas di jalan raya Yang keempat, mendapatkan fasilitas penyeberangan jalan atau sebagus Yang kelima, mendapatkan fasilitas khusus kejalan kaki atau trotoar Dan yang terakhir, mendapatkan jalan yang bersih Coba perhatikan video berikut ini Video ini merupakan contoh hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Coba, kalian tebak hak apa yang diperoleh laki-laki tersebut Ya, laki-laki tersebut mendapatkan fasilitas khusus berjalan kaki atau trotoar Bisa juga mendapatkan jalan yang tidak macet atau aman Nah, selain hak, ada beberapa kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Yang harus kita laksanakan berkaitan dengan jalan umum Yang pertama, warga negara wajib mentaati peraturan lalu mingkas Yang kedua, warga negara menjaga kebersihan jalan umum Yang ketiga, warga negara berkendaraan pada jalur yang telah ditentukan atau tidak melawan arah Yang keempat, memberi jalan untuk ambulan dan pemadam kebakaran Yang kelima, menjaga fasilitas di jalan umum seperti trotoar, zebra cross, dan lain sebagainya Yang keenam, menghormati pengguna jalan yang lain Dan yang terakhir, membantu orang lain yang kesulitan saat menyeberang jalan Hak dan kewajiban berkaitan dengan agama Indonesia sendiri memiliki kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan ibadah Indonesia memiliki lima agama yang telah diakui Yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Kongwuju Nah, keberagaman agama di Indonesia sendiri membuat Indonesia semakin kaya Agama merupakan sebuah kepercayaan Dalam menjalankan sebuah agama, ada hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap pemiliknya Berikut adalah beberapa hak warga negara berkaitan dengan agama Yang pertama, warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya Yang kedua, berhak melaksanakan ibadah sesuai agamanya Yang ketiga, mendapat ketenangan dalam beribadah Yang keempat, mendapat perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah Dan yang terakhir, merayakan hari raya sesuai dengan agamanya Nah, selain hak, ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan Sebagai warga negara yang berkaitan dengan agama Yang pertama, melaksanakan agama yang dianud dengan baik Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu Yang ketiga, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama Yang keempat, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah Dan yang terakhir, saling menghargai dan saling menghormati Indonesia memiliki banyak perbedaan Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan Semua harus saling menghargai dan menghormati Sikap menghargai dan menghormati ini akan menciptakan kerukunan antar warga negara Nah, berikut adalah contoh sikap menghargai supaya kita bisa hidup rukun Yang pertama, saling berbagi Yang kedua, saling menolong jika ada kesulitan Yang ketiga, menghargai pendapat teman Dan yang terakhir, tidak membedakan teman Dari penjelasan materi yang tadi, apakah kalian sudah memahaminya? Oke, jika kalian sudah memahaminya Sekarang, kerjakan latihan soal di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke anak-anak, ibu guru akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya Pembelajaran hari ini, kita dapat bahwa kita sebagai warga negara yang baik Kita perlu memperhatikan hak dan kewajiban serta sikap toleransi Oke, sekian dulu ya Sekian dulu ya, kelas online ini Semoga Bermanfaat Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Tetap belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!